Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang script chat, yaitu fungsinya untuk slash ooc, slash poll, slash ims dan juga slash mekanik serta ada 2 tambahan yaitu slash me dan juga slash do, tapi sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska, dan jika kalian menyukai video ini, menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like dan juga share-nya ke teman-teman kalian, oke brother oke, skuy, kita langsung ke inti pembahasannya jadi disini gue memiliki winrar atas nama gameplay, ya, kita coba buka, dan disini ada 3 folder yaitu 3ddo, 3dmi, dan juga chat 3ddo itu untuk slash do, dan juga 3dmi ini untuk slash me untuk chat, ya, untuk tadi itu slash oj, slash ims, slash mekanik dan juga slash vol, ya oke, langsung saja kita ekstrak ketiga ini ke dalam folder server kita oke, kita buka dulu folder server data file, kemudian tutorial server data resource, dan kita letakkan saja dia itu di dalam gameplay, ya nah, di dalam folder gameplay ini sudah ada chat folder chat, dan ini folder chat masih standar atau bawaan dari 5m-nya, ya maka ini kita hapus terlebih dahulu oke, jika sudah kita hapus langsung kita drag saja slash do, slash me, dan juga chat ini nah, jika sudah jangan lupa untuk kita masukkan 3dmi dan juga 3ddo ini ke dalam server CFD kita, ya oke, kita buka terlebih dahulu CFD kita nah, oke, setelah terbuka seperti ini, disini ada ensure chat, ya nah, kita akan letakkan 3dmi dan juga 3ddo tadi itu di bawah ensure kajetor load ini saja ensure 3ddo kemudian enter ensure 3dmi oke, jika sudah kalian save ctrl-s ataupun dari file, kemudian save, ya jika sudah ini kita close saja dan sekarang kita coba masuk dulu ke dalam folder chat, ya nah, di folder chat ini ada client chat luar kemudian spchat luar kita coba buka yang client chat luarnya oke, dan disini sebenarnya ada lagi di dalam folder server dan juga client, ya oke, sekarang kita coba buka folder server kemudian command luar nah, di command luar di dalam folder server ini ada register command untuk clear ini, clear ini untuk kita membersihkan kotak dialog chat kita, ya kemudian ada register command ini slash o c ya kemudian ada juga register command untuk jack nah, jack ini untuk job oke jack jadi slash jack maka hanya bisa digunakan oleh si oke jack kemudian register command untuk adv adv ini untuk advertisement atau untuk iklan jika seorang player ingin melakukan iklan di dalam server, maka mereka menggunakan slash adv baru isi dari iklan mereka apa, gitu kemudian kita lanjut ke bawah dan di bawahnya sini ada slash poll nah, slash poll ini untuk berita dari seorang polisi, ya misalkan ada perampokan ataupun polisi ingin menggabarkan bahwa kotanya terlalu aman aman tentram, gitu ya dan di bawahnya ada register command untuk IMS nah, untuk IMS ini fungsinya ya, seorang IMS memberikan kabar misalkan si MSA mendapatkan panggilan harus ke paleto, gitu nah si IMS memberi kabar dengan slash IMS kemudian isi pesannya IMS otw ke paleto, gitu kemudian register command mekanik, ya MECH itu untuk mekanik kemudian di bawahnya register command web ini sebenarnya itu untuk web, ya tapi ini gue gunakan sebagai announcement bagi seorang admin oke, brother nah, untuk lanjutannya dan bagaimana penampakan dari script chat ini nanti setelah kita masuk ke dalam server, ya oke, brother dan disini karena gue sudah mesetting semuanya jadi tidak ada yang harus kita setting lagi tapi jika kalian ingin mesetting atau menambahkan register command-nya kalian silahkan tambahkan di bagian sini saja kalian copy yang register command IMS misalkan nah, kalian copy jika sudah langsung kalian enter dua kali di bawah false kemudian kalian pastikan di bawah sini kemudian untuk register command-nya kalian ganti kalian mau menggunakan register command apa gitu misalkan contohnya kalian menambahkan job tentara gitu nah, maka kalian jadikan ini TNT karena untuk register command ini maksimal hurufnya itu empat huruf tidak boleh lebih ya, brother makanya untuk si mekanik itu cuma M-E-C-H oke dan di bawahnya ada untuk local name get identity nah, ini untuk menampilkan nama si player yang mengetik pesan tersebut ya jadi misalkan nama saya misalkan contoh angga gitu nah, makanya ketika kita ketika gue mengetik slash IMS otw paleto nah, bakal muncul seperti IMS Angga Ariska otw paleto gitu oke, untuk lebih lanjutnya ya, kalian tonton terus video ini jangan sampai kalian skip supaya kalian tahu bagaimana tampilan dari chat yang script chat ini oke, brother oke, ini gue close ya dan sekarang kita langsung memulai untuk servernya untuk 3D do dan juga 3D me tidak ada yang harus kita setting lagi karena sudah tersetting semuanya ya jadi tinggal kita tinggal langsung menggunakan saja oke, brother oke, semuanya chatnya kita hapus dulu oke, jika sudah kita hapus balik ke tutorial dan buat kalian yang belum mengaktifkan XAMPP Control maka kalian aktifkan terlebih dahulu XAMPP Control jika sudah maka kita langsung starter.bud nya oke, brother untuk server kita sudah berjalan ya dan langsung kita buka 5M untuk masuk ke dalam server kita ya oke, window nya gue close oke, brother langsung saja juga juga kemudian connect connect local host oke, tidak ada terjadi error ya dan kita langsung menuju ke dalam server ini untuk loading screen nya gue skip saja supaya cepat ya oke, brother kita sudah berada di dalam server dan kita akan langsung mencoba untuk script chat kemudian script slash do dan juga slash me ya, brother ya untuk yang pertama kita akan mencoba slash me terlebih dahulu kita buka tic kemudian slash me subscribe brother ya oke, muncul ya ini untuk me tampilannya itu seperti ini dan jika do like oke, untuk tampilan slash do nya itu seperti ini ya merahnya itu lebih hitam dan juga ada bayangan hitamnya gitu oke dan sekarang kita akan mencoba untuk slash pole ya slash pole itu seperti apa dan warnanya warna apa gitu oke kita ketikan slash buruk kecil ya kemudian angga ariska oke tampilannya itu seperti ini lspd angga ariska titik 2 angga ariska tapi beritanya itu bebas ya kalian mau buat berita apa kemudian kita coba untuk slash ims jangan lupa subscribe merah untuk polisi warna biru ya guys selamat merah ayo ayo masuk kota mau balapan ayo ayo dan like warna kuning untuk si mekanik astaga pembarian surat izin maaf 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 aduh warna kuning juga hampir sama ya apa apa untuk mengatur warnanya kalian bisa masuk ke bagian adalah gimana berditang sekarang kemudian chat ini 182 kenapa ada saya di lobi di HTML ini kita coba cek yang indeks HTML kita klik kanan Biasa dia lagi manu lagi ikut event itu ID terlama oke untuk warnanya itu kalian bisa coba di bagian HTML kemudian masuk ke CSS semua kita coba buka yang kalau bisa dihapus aja baru tampilin yang Bang Jono kemarin update itu scriptnya oke di bagian CSS ini kita scroll ke bawah ya di sini ada family ini lagu saya yang pakai jenis yang kita gunakan untuk print ayo lesankan di discord ayo harusnya ada copy kebawah kalau itu nah di bawah sini ada chat mesex body kemudian cek mesex ooc aku udah coba pakai ooc tadi kita ooc belum kita coba kita tekan slash ooc aku cari lagu itu yang di ooc mau aku pakai di loading screen kan tapi masa sama baginya seperti ini jangan jangan untuk mengaturnya kalian bisa masuk di chat mesek kemudian disini ooc kita coba buka bagian komen tadi server kemudian komen luarnya untuk kalian menyingkronkan antara style css dan juga komen luarnya tidak tidak masuk masuk dulu nah disini ada register komen ooc ya iya nungguin siapa tahu ada yang tidak bisa masuk kan di bagian template div class j j yang ini kalian harus sama dengan yang ini kemudian advert ini untuk advertisement tadi maka di bagian advh ini template nya itu ujungnya itu advert juga dan untuk warnanya kalian bisa klik disini nah kalian arahkan aja kursor kalian di dekat rgbi ini kemudian kalian dipilih saja warnanya kalian menggunakan warna apa yang jangan putih ya karena font kita menggunakan font warna putih oke misalkan hitam gitu atau warna apa yang kalian suka gitu oke kemudian cek twt tapi twt nya udah gue disable karena untuk twitter sudah menggunakan di handphone ya kemudian cek message poll kita cek yang poll oke register comment poll template nya sudah menggunakan poll disini ya kemudian ini lspd nya jika kalian ingin mendisable lspd atau kalian mendisable kan nama tidak menampilkan nama supplier untuk local name get identity ini kalian hapus kemudian 0 ini juga kalian hapus ya contohnya seperti ini ya ini gue hapus ya ini juga gue hapus kemudian local name ini gue hapus kayak gini juga gue hapus oke jika sudah gue save spell cs nya juga gue save kemudian gue ensure untuk chat ya ensure ensure chat oke kita coba lagi untuk slash poll test komen 271 error sorry gue ada kesalahan oke ya disini kita hapus dulu yang ini ya oke jika sudah kita coba lagi poll test maka dia akan tantuk seperti ini lspd tantuk iya jadi yang harus kalian hapus itu local name get identity dan juga file name titik first name kemudian name titik last name nya itu harus kalian hapus ya jadi tinggal trigger client event saja oke ini gue balikan lagi ke standarnya oke dia di cenak tangga ariska jangan lupa 100 cenak ariska sampai menuju 500 subscriber karena kita akan adakan giveaway dan spesial untuk 300 subscriber kita akan membagikan full pack script tutorial yang gue buat dari 0 sekarang sampai dengan video ini atau sampai dengan video ketika gue mencapai 300 subscriber itu akan gue bagikan kalian dan kalian dapat download di deskripsi oke brother akhir kata gue enggak risiko apa terima kasih atas segala support kalian di video selanjutnya bye bye